Sekitar 50-70% komponen tubuh terdiri dari air Air digunakan oleh sel, jaringan, dan organ tubuh untuk menjalankan fungsinya secara optimal Oleh karena itu, kita perlu minum air putih yang cukup setidaknya 2 liter atau 8 gelas air putih setiap harinya Agar kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik Bila kekurangan cairan, berbagai fungsi tubuh akan terganggu dan resiko terkena dehidrasi akan meningkat Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri kurang air minum air putih guna mencegah kondisi tersebut Saat tubuh kekurangan cairan akibat kurang minum air putih, ada beberapa ciri yang dapat muncul Yang pertama adalah terasa haus Jadi, ciri kurang minum air putih yang paling utama adalah haus Rasa haus merupakan respon alami tubuh ketika cadangan air yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya telah menipis Yang selanjutnya adalah urin berwarna gelap Hal ini bisa terjadi karena tubuh berusaha menyimpan cadangan air yang ada di dalam tubuh Sehingga air yang dikeluarkan melalui urin menjadi berkurang Efeknya, urin lebih didominasi oleh limbah tubuh seperti natrium dan urea Yang membuat warnanya menjadi lebih gelap dari biasanya Selanjutnya yang ketiga adalah sakit kepala Jadi, kurang minum air putih juga dapat menyebabkan sakit kepala Terutama ketika sedang berdiri Namun, sakit kepala yang disebabkan oleh kondisi ini biasanya bersifat sementara Dan akan hilang sekitar 1 jam setelah kita minum beberapa gelas air putih Ciri kurang minum air putih selanjutnya adalah mulut kering dan bau mulut Saat kurang minum air putih, produksi air liur akan menurun sehingga bibir dan mulut menjadi kering Tidak hanya itu, kurangnya produksi air liur juga membuat bakteri di mulut menumpuk sehingga memicu bau mulut Yang kelima, sulit konsentrasi Konsentrasi bisa terganggu ketika asupan air tidak tercukupi dengan baik Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi dapat mengganggu fungsi otak Terutama untuk konsentrasi dan daya ingat Selanjutnya, kurang minum air putih juga dapat menyebabkan sembelit Karena tinja menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan Sembelit ditandai dengan berbagai macam gejala seperti perkembung dan buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu Selanjutnya adalah mudah lelah Jadi apabila kita kurang minum air putih, tubuh akan mudah terasa lelah Karena dehidrasi atau kekurangan cairan Karena kekurangan cairan ini juga dapat mengganggu siklus tidur di malam hari Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengalami dehidrasi biasanya kurang tidur Sedangkan orang yang cukup minum cenderung tidurnya cukup dan berkualitas Minum air putih saat olahraga juga penting dilakukan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang karena berkeringat Selain dehidrasi, keluhan, keram otot, dan nyeri sendi juga bisa muncul saat tubuh kekurangan cairan Itulah beberapa ciri-ciri kurang minum air putih yang perlu kita ketahui Penting untuk memastikan bahwa asupan cairan terpenuhi dengan baik sehingga kita terhindar dari dehidrasi Karena dehidrasi yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak buruk bagi kesehatan Dan menyebabkan penyakit seperti infeksi seluruh kencing, batu ginjal, bahkan gagal ginjal Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih